Al-Fatihah 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 Yang kedua berbayat untuk senantiasa tunduk kepada imamah, imaroh, pemimpin, nasigana, kuduayah, hijidai, baru, berbayat untuk tidak meminta apapun kepada orang lain. Daya namu usum, loba, orang persis, minta jabatan, minta pekerjaan, minta duit ke masjid, minta bantuan. Kalau apapun berarti jangan minta apapun. Kenapa Nabi membayat agar kita tidak minta apapun? Karena meminta itu jelek, meski tidak haram. Haram itu untuk orang-orang tertentu dan halal untuk orang-orang tertentu. Tapi meskipun halal untuk orang-orang tertentu, tetap saja jelek sebaiknya ditinggalkan. Jadi kalau kita memerlukan bagaimana? Tanpa meminta pun orang-orang soleh pasti akan tahu. Nanti ada di hadisnya sesudahnya, kalau kita perlu, kita tidak perlu meminta kepada manusia, tapi minta kepada Allah, Allah pun akan mendatangkan bantuannya, baik langsung, tak diduga-duga, ataupun melalui perantaraan, perhatian orang-orang soleh. Dan ini kaitannya dengan sejauh mana kita yakin kepada Allah. Makanya diawali lagi dengan bayat. Untuk menguatkan hati, tidak minta kebang, butuh akidah. Jadi bang itu sudah seperti Tuhan. Seakan-akan tidak ada lagi cara lain yang bisa mendatangkan rumah buat kita kecuali lewat bank, pohoe kalong, gitu. Yang kedua, untuk menanamkan jiwa tidak berani meminta, itu sholat. Makanya di surat Al-Ma'arij, ketika Allah menjelaskan, Innal insana fuliqohalu'a, idha mas'ahu syarru jazu'a, wa idha mas'ahu la khairu manu'a, illal musallin. Ini langsung disebut. Manusia itu diciptakan dalam keadaan senang berkeluh kesah. Kalau dia ditimpa kesusahan, dia senang meratap, senang merajuk, senang mengumis. Senang minta belas kasihan, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi ada korelasi yang jelas antara sholat dengan keengganan meminta. Nahun kaitannya, karena tadi orang yang ahli sholat, sholatnya Sudah da'wam, sudah rutin, sudah menjadi akhlak, konsisten, istiqomah, habis alus, habis anggar sholat. Dia kalau meminta, kalau sedih, tidak akan merajuk kepada siapapun, Melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jilamun orang masih keneh, Wani menta, menta naon. Itu sama dengan Kita sholatnya belum baik. Meski tadi ya, ada nanti pengecualian di tiga hal. Cuma secara umum, Berarti orang-orang yang yakin ke Allah. Makanya Nabi sendiri pun tidak pernah meminta. Tapi Nabi paling minjam. Meminjam apaan? Kayaknya dipulang ke dunia. Minjam, menganjuk, gadek. Nabi. Kemudian di dalam surat Maryam juga kan. Kunci rizki itu, Sholat. Kenapa Allah ketika membahas rizki, Nita sholat. Nita sholat. Sholat kan kula warga anjin. Titahta senang. Keluarga kamu sholat. Rizki itu di sana. Karena kata Imam Ibn Kathir, Ayat ini merupakan Pengejauhan tahan dari firman Allah. Wa mayyat taqillah. Yaja'allahu makhruja wa yarizukuhu min haithullah. Yah tasib. Sumber rizki te taqwa. Mustahil jalmanu taqwa te dirizkian. Nantadi kulantaran ku tesabar. Tesabar hayangboga. Tesabar sangsara. Tesabar ningali batur aya. Kuring te aya. Menta. Maka kata Sungguh aku melihat Yang delapan sembilan orang yang berbayat kepada Nabi itu. Ketika ada barangnya yang jatuh. Sedang naik untah lalu barangnya jatuh. Di bawah ada orang lain. Itu tidak berani minta. Punten. Pangnyandakan. Tidak berani. Mereka turun. Ambil sendiri. Saking konsistennya mereka. Komitmennya mereka. Untuk tidak minta apapun. Yakin ke Allah. Yakin diri ini diberi kemampuan Allah. Jadi kalau bahasa Agim itu Hidup tidak menjadi beban orang lain. Hidup tanpa menyusahkan orang lain. Maka dari itu Ibn Umar menjelaskan Wa'ni Ibn Umar radiyallahu anhu Ma'ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam Ma'al La tazalul mas'alatu bi'ahadikum Terus-terusan Salah seorang diantara kalian meminta Hatta yalkallaha ta'ala Sehingga dia bertemu dengan Allah ta'ala Wa'laysa fi wajhihi muz'atulah min Dan tidak ada di wajahnya sedikitpun daging Jitangkora kumpul Ini merupakan Gambaran Adanya persamaan Mendiuramak Kandel kulit Bungut Tegar 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 dua kairah Dukat tegable kairah Ini sudah tidak ada lagi malu Kalau sudah tidak ada lagi malu Tidak ada keimanan Tidak ada daging Tengkora kumpul Artina mualka surga Ada orang yang masuk ke surga Mas'alam Ada dalam Keselamatan Selamat fisik Lahumma yasau Nafiha inda robin Semua yang dimau ada Masa bisa makan Ada wajah Tengkora kumpul Artinya Nanti Pada hari kiamat Digiringkan Raka Tengkora kumpul Tengkora kumpul Tengkora kumpul Tengkora kumpul Oh dagingan Kulit Memerin ayah Ketingali Wah ya Tengkora kumpul Yang kedua Sabda Nabi Tazalul Mas'alah Itu Menunjukkan Bahwa Meminta itu Candu Candu Tengkora kumpul Lalu Tengkora kumpul Itu kan sering Jadi alasan Jadi Ngarokot Tengkora Ustadz Mawajib Lantaran Lamentu Ngarokot Mau bisa Maca Mau Cenghar Mau Seger Jadi Jadi yang namanya Meminta itu Kalau berani Satu kali Tengkora kumpul Saya sering diingatkan oleh Almarhumah Bukan saya Kami semua Anak-anaknya Bukan saya Lamentu Numenta Nubara Mente Tengkora kumpul Diingatkan oleh Tengkora kumpul 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 Tapi Tengkora kumpul Saya kira Ayah Beri Dengkora kumpul Beri Beri Tidak Tidak Disengaja Memberi Sedikit Dan Ayah Nah Mantes Dan itu Sangat Kita mudah Rasakan Ketika kita Berani Meminta Diberek Itu kan Kangenah Di Garut Itu ada Itu Kakaknya Orang Palembang Ketika kuliah di Garut Pengusaha Gede Dia kuliah di Garut Dia minta Dikasih Dia minta Dikasih Kesininya Tidak lagi Dikasih Tidak Pekin kapunung Ngobrol Kenapa Jadi kata Kakak saya Bukannya Saya tidak Berani Ngasih Tapi Tolong Kamu Kalau hidup Selamanya Dari pemberian Orang lain Kapan Majunya Karena Memang Terus-terusan Jadi candu Maka dari itu Agar kita Tidak kecanduan Mending Kita Ngerokok Sekalian Daripada Ngerokok Sekalian Jadi Mending Kita Ngerokok Sekalian Kopi Kan Kopi Candu Ngopi Seger Tunuh Jadi Ayat Tan Kopi Mending Ngopi Sekali Ya Biasa Taruh Sekarang Ngopi Rasulullah Kekabungur Para Sobat Taruh Taruh Kopi Kemudian Kemudian Masih dari Ibnu Umar Rasulullah S.A.W Maka Wahu Al-Minbar Rasulullah S.A.W Berkhutbah Di atas Minbar Menganjurkan Sodakoh Menganjurkan Untuk Ta'afuf Ta'afuf Itu Menahan Diri Dari Meminta Jadi Kita Itu Harusnya Memberi Bukan Meminta Harus Malu Ketika Kita Meminta Tanpa Pernah Memberi Dan Budaya Malu Ini Sudah Jarah Tengku Ustadz Natara Diingetan Ustadz Nak Itu Atau Mungkin Sering Ustadz Menjelaskan Tapi Tengku Kerasana Kurang Pas Kurban Dawarani Atau Minta Bari Motor Atau Buga Dua Dimana Kurban Tengku Tengku Malu Sengku Tengku Ustadz Di Contohan Gitu Wistad Nita Kurban Berwistad Nakara Kurban Kabinah Bina Tangan Di Atas Itu Lebih Baik Dari Tangan Di Bawah Tangan Di Atas Itu Adalah Yang Memberi Infak Dan Tangan Yang Di Bawah Itu Yang Meminta Jadi Kalau Kita Ada Di Persis Yang Bagus Itu Bukan Mengurangi Uang Kas Tapi Bagaimana Menambah Uang Kas Berani Mente Atu Nyumbang Tanaga Bukan Malah Meminta Ketika Pembangunan Masjid Pembangunan Madrasah Ada Proposal Menta 10% Menta 20% 20% Mus Mus Da Pabora Boro Kano Proposal Sugante Dek Bener Pisabili Lah Si Horeng Dek Jadi Manager PT Proposal Indok Sebuah Proposal Dapat Menang 5 juta Kan Menangnya Kuan 1 juta 20% Dan Itu Transaksional Panitia Menyepakati Ininya Ingin Lamont Ina Numenta Atu Kukuri Urang Teh Teh Nyumbang Duit Pan Kudu Nage Diluhur Lengente Nyumbang Tanaga Ngadon Menta Dan Yang Saya Marah Disantri Pun Di Pajagalan Kari Itu Kecerekan Tira Siam Man Budak Ini Meswani Merupsi Duit Proposal Saya Capa Kesepakatan Capa Uang Lelah Aiman Dek Jihad Dek Gawe Di PT Proposal Lino Jihad Itu Bi Amwalikum Mu'an Fusikum Tira Tegik Tuan Tiba Hulau Kita Tara Ayah Usah Cina Dorak Kau Ini Cina Usah Cina Di Madrasah Di Masih Di Pasangan Motong Diturutan Mana Filosofi Yadul Uliyahu Yadisufla Kalau Yadul 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 Berarti Menurang Mentang Ngurangan Goreng Patut Gitu Jadi Naya Umul Kiamat Dagingan Ngajahan Staff Persi Staff Persis Tukang Ngurangan Duit Proposal Jadi Kalau Kita Ada Di Pesantren Di Madrasah Nanti Ada Hadis Kalau Kita Menerima Hak Kita Karena Kata Nabi Yang Paling Layak Diberi Upah Itu Yang Mengajarkan Kitab Allah Jadi Laman Pagawet Telkom Honor 15 Juta Tah Kudunan Mengajar Di Madrasah 20 Juta Yang Paling Layak Di Urama Pemain Bola Artis Jadi Kalau Dia Menerima Dari Madrasah Di Masjid Ya Udah Terima Kalaupun Dia Merasa Tidak Butuh Berikan Sama Yang Lain Tapi Jangan Menuntut Lebih Dari Itu Kudunat Kurang Ditambahan Kas Pasantren Ditambahan Kas Madrasah Marun Dikurang Siapa Siapa yang berani meminta harta kepada orang lain takas turun karena ingin bertambah banyak. Jadi lain butuh. Ditinggali butuh hape boga, tipi boga. Pertama minta teh, hayam, siganumareinta maksa daging ke panitia kurban. Ini ngali banget namanya lain taradahar daging. Ungak ke padangnya dah renang. Maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api. Pek. Berhenti atau silakan perbanyak. Nyungkun nih. Amrun litah dia. Sok. Kalau kamu mau minta tujuannya memperbanyak diri. Memperbanyak harta. Hayam boga ima, hayam boga mobil, hayam boga motor, hayam boga tabungan. Jalanan minta pek. Sesungguhnya yang dia terima itu adalah api neraka. Pek. Tambahan. Singlobak. Adanya tongkago. Kalau banyak meminta dari jam'iyah padahal dia bukan orang yang miskin. Bukan orang yang sengsara. Minta itu adalah noda yang dikenal. Kerakan oleh seseorang kewajahnya. Jadi pak. Minta telir ibarat. Kurang menta tai. Kotoran. Jadi kan banget kan gitu. Ayam udah gitu. Lobak. Kita gini ngelobak no menta. Meminta jabatan. Meminta bagian. Alasannya kan kita sudah bekerjasama. Ini kan syirkah. Weh. Nungu syarokah. Bagi hasil. Kerjasama timunah orang yang memang mana itu gak modal. Maka itu hakikatnya dia sedang tai itu dikadidilkin. Kira aku orang ridho. Maluran banget orang ku tahi. Kuntannya jarok lagi geloh lagi. Aku mah hadisnya gitu. Yakudu itu semua yang jelek. Dek tahi. Dek leho naun. Korong gitu kan. Kecuali seseorang yang meminta kepada pemerintah. Yang dimaksud disini. Pemerintah yang tidak memberi. Yang meminta disini. Orang yang memang layak meminta tentunya. Berdasarkan hadis yang akan datang. Atau tentang urusan. Dalam satu hal yang memang dia mesti meminta. Artinya darurat. Sehingga orang miskin. Yang sudah satu hari dia tidak makan. Mankah arti lemun menta. Maka dari itu. Kata Ibnu Mas'ud. Siapa yang tertimpa kemiskinan. Lalu dia mengandalkannya kepada orang-orang. Kepada tetangga. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Ngalaukan hayang temiskin. Teku menta kabatur. Lantusaddafakotu. Kemiskinannya tidak pernah akan tertutupi. Sangsara. Salih lagi. Tulu yu menta. Nampikin kapaya. Waman anzalah billah. Tapi siapa yang menyerahkannya. Kepada Allah. Tawakal ke Allah. Mintanya kepada Allah. Faiyushikullahu laubirizkin. Ajilin. Au ajilin. Pasti Allah akan berikan kepadanya rizki. Baik saat itu juga. Atau nanti. Tahiyu diurang teh. Hayangatinu saat itu juga. Namun saat itu juga uwah. Jadi nyalahkan. Kuring teh. Atau cenah sholat. Atau siapa lima kali cing. Atau. Cahit-cait di masjid gratis. Tengah gitu goreng itu. Habitnya di dietnya tukang adaan. Cing. Atau. Mihape-mihape. Parkir dia gratis. Yang sama usul. Masjid jadi tempat parkir. Lain juga di Dewaya khusus tempat parkir. Masjid itu ada niatan jadi tempat parkir. Gek. Kalau akhir. Ngerina. Baritanya itu anaknya. Anaknya tarakkan masjid. Diprotes. Bapaknya ngebelak itu. Habitnya cengah tukang ada. Orang seperti ini. Orang yang sangat sengsara. Salilana sengsara. Kenapa? Karena ketika dia punya kebutuhan. Dia tidak sabar dengan rizki Allah. Hayangatnya nugancangnya. Ulan taran nugancangnya. Dia nyalahkan ibadah. Kaditunak. Kamanusia-manusia. Ini berarti Nabi mengajarkan kepada kita. Ketika kita punya kesusahan. Sok. Ngegantung ke Allah. Rizki pasti datang. Ngangan gancang jengtena. Tidak urusan Allah. Makanya ketika ada pemuda perisisi. Nabi Tuhoyom bisa nekate. Tapi kumatnya tidak tergaduh. Paling ayah hiji. Puteran apa? Ya. Ngegantung ke Gusti Allah. Pasti diberi. Namun itu ayahnya pasingki. Jangan ayahnya nginjem hula. Maksudnya ngomong gitu. Saya nginjem ke anak Pekta. Saya seringnya ke pasangan-pasangan muda. Soalnya pengalaman. Habisnya puteran uka hiji. Tamut. Itu dah bora-bora mukiran eka. Jangkabidan lagi liur. Jangkabidan liur. Kontrakan dia. Tapi kita punya prinsip. Daku diajarkan hadisnya. Rizki mah pasti ayah. Muntah ini ngek. Pinjem dulu. Kan bayar ah pinjem mah. Orang yang dipinjaminnya. Mungkin saya yakin bisa membayar. Asal gitu weh ta. Tong amis ker nginjem pahit. Pas kersetor. Diorang ker nginjem aramis. Pas bayar para rait. Alhamdulillah. Kadu anu katilum. Alhamdulillah lancar. Kata semalam. Ada pemuda ngobrolkan kuliah. Mana ngatih erin kuliahan itu. Nah cintanya ngatih erin. Tih biaya cuna set. Lepat abdi cina ngandalkan ting. Tipe jetu. Si orang tertulis. Pun tanya dia omongkan pe jetu. Oh cintanya ngomongkan pe jetu. Tipe beri rin. Ente mengorakkan nih. Cintanya usunodon. Eh batu nungis aki-aki. Cintanya gitu. Tapi cintanya laman ente erin. Lawang rizikina. Mual diayahkan. Kan lawang rizikina diayahkan. Allah nurunkun rizikina. Mual ayah lawang. Ayah lawangnya ditutup mah. Susah. Itu kan ajaran ustad-ustad dulu. Budak hiji pandai jikita yang nambahan. Budak dua tilu opat nambahan. Lantaran ayah lawang rizikina. Soksana jan ker anute iman mah. Budak hiji liur. Budak dua liur. Tilu liur. Jadi kabai. Keluarga berenyak. Itu kayak. Mertua saya ya. Bukan artinya. Menceritakan jeleknya. Nah cendakir ayah si umat mah. Masa lancar cendak. Rizikina mante. Tidakir ayah lawangnya. Jadi mante. Lancar dia. Kedua nikah dia. Jadi ayah lawangnya. Seperti gitu. Nah. Bahulah jatah dua ane. Nah ini jatah. Sorang. Katanya bahulah budak tujuh. Dalapan. Habi ayah ankabe. Hari ayahnya. Cendakir dua ane. Eh saru awet. Tisugan duit. Telo banyesa. Darat Rizikina kumah lawang. Makanya saya bilang ke pemuda itu. Tidakirin kuliahnya. Tidakirin. Tidakirin lawang Rizikinaan kuliahnya. Kumah itu ustaz. Tuh loh kuliahnya. Saya sampai bilang. Ana salila esici. Itu pernah bayar kontan duit selama. Kapa yang ingin. Nopikin ke S2. Mau di beja-beja. Pak lumpatan mau jauh. Kau usah jejen. Dan udah deket. Nadi risalah usah jejen. Dia kayak S2. Kalau usah jejen. Tapi tidak diberikan kantong usah jejen. Tapi itu mental. Kan. Biasa. Minjem. Menakhir bulan. Ini bayaran kuliah. Tapi biasa bayar. Dan saya tahu usah jejen. Tersugano gratis. Mendidik saya. Mendidik saya. Untuk tidak. Kangenangan gak. Minjem. Kuliah gratis. Kangenangan gak dikenalkan. Makanya. Pinjem bayar. Pinjem bayar. Cite. Kuliah diharyan. Cite. Anawai. Cite. Anu soleh. Cite gitu. Kaya seboleh. Entai cite. Nutupati soleh. Kaya ke S2. Jisabara semester. Isere. Jadi bergantung. Kepada Allah. Allah pasti nurunkan riskinya. Termasuk Bapak. Palbah nguliakan budak. Tengkutus asa. Walah. Cena nguliakan budak. Tengkutus asa. Semester nawe. Lima juta. Nucikal. Mukaduat. DSMA memayar. DSMP. Disabos. Uh. Rubah tetek benyik. Nah. Cena sabulantik. Kudus 10 juta. Dimana duit. Nasing yakin. Kalau ayak. Diskim. Nan etang. Rijiroko parman. Kopi kurangan. Yang tidak penting. Bacana kacanduan. Lir. Lobah kan dikir. Lir. Tengkut. Tak ada dikir. Jadi liir. Disim yakin. Ka Allah. Untuk ayah hari. Tangkir pasti ayah. Asal orang gantung kamu. Maka dari itu. Sahabat menjelaskan. Kuala Rasulullah. S.A.W. Man takafalali. An layasalan nasa syai'an. Wa takafalau berjanah. Siapa yang memberi jaminan. Kepadaku. Dia tidak akan meminta apapun kepada orang lain. Dan saya beri jaminan. Dia masuk surga. Nabi berani begitu. Jadi kalau kita. Menjamin diri kita. Untuk tidak meminta kepada siapapun. Maka dijamin. Kutemintan. Atau orang menang surga. So. Milih mana. Mening mentah. Kaditunan araka. Mening tementah. Surga. Kan mening. Tementah ke surga. Baik. Mereka maut. Mereka maut. Gitu. Yang masalah. Naku siapun maut. Kan baik. Sangsara di dunia. Kan baik. Tapi kan. Kamu maut di dunia. Gara-gara. Tementah. Ini penting. Ke surga. Harusnya bilang begitu. Bukan. Mereka maut di dunia. 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 Sumber rizki itu bukan Allah Bukan sholat tapi arisan Mungkin jelas-jelas subahat haram Bahaya Fakultu Maka kata fauban anak Saya rasul Saya akan menjamin bahwa Saya tidak akan meminta Fakanala yasalu ahadan syai'an Maka Fauban tidak pernah Meminta kepada orang lain Seorang pun Dan apapun Tong siun ikut kementa Tidak punya apapun Kan orang islam itu Ada budaya ta'awun Ada budaya ta'awun Saya juga dulu ketika bangun rumah Siun Sinti-sinti angus Sempat ya Ngobrol ke orang tua Nah cintai bapak Ngebangun Jol-jol Ngemerik Kadlim Alhamdulillah Cintai wajiji acan Masjid gilemer Nge-menta Cintai wajiji acan Cintai wajiji acan Cintai wajiji acan Macam dipercaya Kualo 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 Ustaz Gitu Ngegantung Alhamdulillah Apa Nah jangan sempat Beres Samung Menyamung Menjadi Satu Beres Oke Masalah Ngegantung Cintai wajiji acan Kadang-kadang Cilgelang Di Garut Saya lihat Banyak Ustaz Ustaz Senio Saya datang Ke Lembur Bicara 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 Asal Sabar Tapi Di kita Kadang Kekuat Yang Minta Minta Masjid Minta Pak Haji Darurat Kabang Merempat 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 Haram Minta Kanuti Haram Naraka Kamu Minta Kanu Haram Naraka Pisah Saya punya Satu Tanggungan Mungkin Ada Keluarganya Adiknya Yang Meninggal Sehingga Keluarganya Menjadi Tanggungan Dia Maka Saya datang Kepada Rasulullah Untuk Meminta Bantuan Karena Laporan Ketua 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 Jemaah Ketua DKI Manku Maha Menyambung Menyambung Kebutuhan Orang Orang-Orang Sangat Membutuhkan Meski Tidak Meminta Tapi Kemudian Nabi Berikan Nasihat Ya Kobiso Hei Kobiso Pembangunan Misalkan Masjid Kelancaran Madrasah Itu kan Tanggungan Di luar Kewajiban Fardu Ain Bapak Kewajiban Kita Kan Di keluarga Nah Kalau Punya Tanggungan Di luar Itu Boleh Meminta Halal Bagi Dia Meminta Sampai Dia Dapat Kemudian Berhenti Tapi Panyakit Dura Pembangunan Disberes Proposal Ayaken Daya Menjadi Disebar Saya Pernah Punya Program Bukan Saya Kami Bikin Proposal Saya Beres Proposal Kebetulan Ngobrol Dengan Satu Pengusaha Dia Siap Membeka Proposal Beres Apuluh Disimpan Ada Yang Tanya Salah Satu Saya Senai Proposal Cicin Untuk Pembutuhan Ya Menerana Orang Maksud Apal Tidak Saya Simpan Capa Mau Disebarkan Ah Dacan But Jangan Kemudian Kita Jadi Pute Proposal Lindo Kabut Tuhan Untuk Tulu Sebarkan Proposal Seseorang Yang Terkena Musibah Pada Hartanya Musipir Angkot Jika Kamari Di Jamika Kat Tindih Tangka Angkot Hancur Luka Luka Bisa Usaha Boleh Meminta Dia Boleh Meminta Sampai Punya Pegangan Buat Hidup Cukup Lagi Hidup Ausida Dan Min'ais Yang Ketiga Warujulun Asobat Hufaqah Hatta Yakula Thalafatun Minda Will Hijamin Qumih Seseorang Yang Sengsara Yang Miskin Sampai Tiga Orang Tokoh Dari Kaumnya Berkata Lakod Asobat Fulanan Faqah Fahalat Lahul Mas'alah Hatta Yusibah Kiwaman Min'ais Sampai Tiga Orang Tokoh Di Masyarakat Men'ainah Memoron Ketua RT Ketua DKM Tokoh Masyarakat Ustadz Ropah Haji Anuk Tahlah Mencektilu Jelma Iye Cektilu Jalmi Iye Si etah Memang Gesangsara Boleh Dia Meminta Tapi Kalau Dia Meminta Ketua DKM Apalun Apalun Modal Minta Kawas Nenu Butuh Nah Itu Berarti Tidak Hala Meminta Selain Dari Yang Itu Ya Kub Soh Suhtun Suhtun Itu Arta Yang Haram Suhtun Itu Ibarat Kita Mencuri Jadi Jadi Minta Yang Bukan Haknya Itu Mencuri Haram Ya Kuluha Sohib Suhtun Orang Yang Memakannya Berarti Memakan Suhtun Suhtun Itu Harta Yang Waklih Murribah Wasuh Di Al-Quran Ada Waqud Muhu'an Jadi Ribah Suhtun Itu Harta Harta Yang Haram Jadi Jangan Berani Kita Meminta Minimum Kurang Lagu Di Allah Minta Dikirimkan Malaikat Maka Dari Itu Kata Abu Rayroh Rasulullah Menjelaskan Disini Nabi Mengajarkan Kepada Kita Yang Punya Kekayaan Yang Punya Kelebihan Hei Orang Miskin Itu Bukan Orang Yang Suka Keliling Lalu Persaban Minta Untuk Diberi Satu Dua Suap Nasi Satu Dua Buah Kurma Kengarah Diberi 500 2000 Recehan Bukan Yang Disebut Miskin Itu Orang Yang Tidak Punya Kecukupan Harta Nen Batur Tengah Lala Tidak Tidak Tapi Dia Juga Berani Meminta Tidak Disebut Mahrum Dinda Al-Quran Artinya Amilin Jakat Pejetku Masjid Bapak 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 Pengusaha Yang Punya Kelebihan Harta Tidak Tidak Jadi Jangan Jangan Sampai Kita Abai Dari Kondisi Tetangga Kita Sesama Jamaah Masjid Kita Mataki Kedaya Silih Anjangan Ngarah Apal Diimah Nakumahan Ngarah Apal Usaha Namun Ngobrol Selaturah Meski Demikian Kalau Diberi Bukan Karena Meminta Bukan Karena Ingin Narep Boleh Diambil Jadi Haram Meminta Bukan Berarti Haram Menerima Haram Itu Meminta Tapi Kalau Diberi Karena Tidak Meminta Terima Salim Bin Abdullah Bin Umar Dari Ayahnya Abdullah Bin Umar Dari Kakeknya Umar Bin Khotab Menjelaskan Karena Rasulullah S.A.W Yutini Al-Ata Rasulullah Pernah Memberikanku Satu Pemberian Ini Pemberian Ini Amilin Jakhat Karena Umar Bin Khotab Amil Jakhat Diberi Bagiannya Kata Umar Berikan Saja Rasul Kepada Orang Yang Miskin Dari Saya Yang Lebih Membutuhkan Lalu Kata Nabi Ambil Kalau Kamu Diberi Harta Yang Seperti Ini Padahal Kamu Tidak Ingin Kamu Juga Tidak Minta Boro Minta Fahudhu Silahkan Ambil Fatamawalhu Bawa Fa Insikta Kulhu Kalau Kamu Mau Silahkan Makan Silahkan Pakai Wa Insikta Tasodak Bih Kalau Nggak Mau Ya Silahkan Sudak Pakai Jadi Tengsok Suci Diberi Om 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 Bari Si Minta Kalau Diberi Kita Nggak Pernah Minta Nggak Pernah Ingin Terima Saja Jadikan Itu Tabungan Buat Sudako Emang Terbut Disini Pentingnya Menjaga Diri Jauh Dari Ria Kan Ada Orang Yang Ria Itu Juga Yang Nggak Mau Diberi Tapi Kan Kak Kak Tingali Saja Maha Cinta Si Bapak Ibu Jadi Amil Tapi Tidak Pernah Daik Ambil Saja Kalau Mau Sudako Nah Nanti Udah Kan Mau Apa Lennu Batur Bersih Dari Ria Wamala Falatut Bihun Nafsak Tapi Yang Tidak Kamu Diberi Jangan Kamu Ikuti Oleh Nafsu Kamu Jadi Hayab Bula Diberen Menuhun Tidak 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 Pernah Meminta Kepada Seorang Pun Dan Apapun Juga Tidak Pernah Menolak Pemberian Apapun Nabi Juga Kan Kalau Ada Memberi Hadiah Nabi Terima Seperti Hadis Yang Lalu Nabi Kemudian Membagikannya Lagi Kepada Orang Lain Kalau Yang Diterimanya Jakat Itu Kan Bukan Buat Nabi Nabi Haram Diterima Jakat Termasuk Kita Menanuti Penjakat Ke Orang Atau Dicokot Ke Orang Itu Berikan Saja Sama Yang Lain Yang Memang Lebih Membutuhkan Disini Terlihat Bagaimana Ajaran Nabi Tentang Wajibnya Kona'ah Dan Haramnya Meminta Mudah-mudahan Kita semua Diberikan Kona'ah Subhanahu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh